Untuk melihat perkembangan pasca relokasi pedagang yang telah dilakukan Pemkap Pasir beberapa waktu lalu, Wakil Bupati Pasir Haja Syaripah masih tak segap kembali meninjau pasar tersebut Senin 21 Februari 2022. Diketahui pedagang yang sebelumnya berada di kawasan pasar penampungan direlokasikan ke area pasar hamparan subuh yang sebelumnya juga pernah digunakan oleh pedagang sayur. Karena pada Mei 2022 ini pemerintah Kabupaten Pasir akan membangun sekitar 300 kiosk permanen menggunakan anggaran yang bersumber dari dana APBD Pasir sebesar 8 miliar rupiah. Dalam peninjauannya tersebut ada beberapa hal yang menjadi perhatian khusus Wabupasir Haja Syaripah masih tak segap diantaranya pengelolaan lapak, ketertiban parkir, dan masalah sampah. Untuk itu Wabupasir Haja Syaripah masih tak segap meminta kepada Kepala UPTD Pasar Penyambulum Senaken M. Arsyad memastikan agar ukuran lapak yang sudah disediakan untuk perdagangan tidak boleh berbeda atau menambah ukuran sehingga dapat menutupi barang jalan dan bisa mengganggu mobilitas pengunjung. Kita akan terus mengawasi jangan sampai ada bangunan-bangunan yang memakan badan jalan yang menyulitkan akses masuk pengunjung. Ia juga meminta kepada UPTD Pasar Penyambulum Senaken untuk membenahi masalah parkir sehingga tidak ada lagi sepeda motor yang masuk ke area lapak Pasar Hamparan Subuh untuk berbelanja. Lalu arena parkirnya juga kita harapkan nanti ke depannya Pak Arsyad jangan masuk motor ke daerah sini. Jadi mereka bisa disiapkan. Terus ada juru parkir lah yang paling tidak, yang rupa gak boleh masuk motor. Nah itulah, iya kan? Supaya lebih tertib. Saat peninjauan tersebut Wabupasir Syaripah masih tak segap kembali meminta UPTD Pasar Penyambulum Senaken untuk segera menyelesaikan akses jalan alternatif keluar masuk di kawasan Pasar Hamparan Subuh. Masih ada beberapa pedagang yang belum ada lapaknya. Nah dengan terbukanya akses jalan yang kedua ini, jalan masuk yang kedua ini, nah insya Allah nanti bisa diatur oleh Pak Arsyad supaya bisa semua dapat lapaknya. Yang menjadi perhatian lebih Wabupasir Syaripah masih tak segap Dalam peninjauan Pasar tersebut adalah masalah sampah yang masih berserakan di area Pasar. Ia menginstruksikan agar pihak UPTD Pasar menempatkan beberapa tempat sampah di kawasan Pasar itu. Lalu sampah juga akan kita tertibkan nanti ke depan, supaya ini menjadi pasar yang betul-betul representatif, bersih, aman, nyaman. Selain itu, Wabupasir juga meminta Dinas Lingkungan Hidupasir agar ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan sampah di Pasar ini. Media Center Kominpo Pasir mewartakan.